Pemirsa SAD Bukit 12 Jambi menduduki lahan kooperasi bersatu arah maju atau BAM. Di desa Sungai Gelam, mereka menuntut lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan produksi terbatas kooperasi BAM diberikan kepada warga SAD dan masyarakat petani yang berhak. Konflik agraria di kawasan hutan produksi terbatas atau lahan kooperasi bersatu arah maju atau BAM di desa Sungai Gelam, kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Worojambi. Hingga kini tak kunjung usai. Setelah sebelumnya berkonflik dengan petani, kali ini giliran warga Sukunak Dalam dari Bukit 12 Jambi terlibat konflik agraria dengan kooperasi BAM. Warga SAD telah menduduki lahan kooperasi BAM sejak tiga hari terakhir. Mereka mendirikan tenda-tenda di areal HPT kooperasi BAM yang berisi tanaman kelapa sawit tersebut. Dalam aksi pendudukan lahan ini, warga SAD berpegang pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 1136 tahun 2024 tentang pembekuan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kooperasi BAM seluas 691 hektare. Pada kawasan hutan produksi terpatas di desa Sungai Gelam, sanksi pembekuan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan terhadap kooperasi BAM oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini berlaku selama satu tahun sejak dikeluarkan pada 1 Maret 2024 lalu. Selain menduduki lahan, warga SAD juga tampak mengamankan satu unik mobil truk perbuatan kelapa sawit diduknya milik oknob anggota polisi bernama Mandos. Warga SAD menangkap basah pekerja kebun kooperasi BAM yang masih melakukan panen buah sawit, padahal izinnya telah dibekukan pemerintah. Warga SAD berharap lahan perkebunan kelapa sawit kooperasi BAM diberikan kepada mereka dan masyarakat petani yang benar-benar berhak. Warga SAD juga meminta pemerintah bijaksana dalam menyesuaikan konflik agraria yang tengah terjadi di kooperasi BAM. Harapan kami gini Pak, saya mewakili seluruh sekolah dalam Provinsi Jambi kan, untuk menetap di sini, ya dasarnya itu kami kan di sini ini, usul asalnya kan ini hutan, hutan kawasan. Hutan kawasan dalam arti kan untuk yang namanya hutan kawasan itu kan penghidupan sekolah anak dalam Pak Raju. Nah, jadi harapan kami akan meminta dengan Bapak Raju yang di atas, tolonglah pikirkan kami yang di bawah ini. Pihak kepolisian dari sektor Sungai Gelam juga tampak berada di lokasi. Setelah bermediasi dengan warga SAD, polisi kemudian membawa mobil truk bermuatan kelapa sawit di kawasan kooperasi BAM itu ke Polsek Sungai Gelam. Mobil tersebut dititipkan warga SAD ke kantor polisi, sebarang menunggu kedua belah pihak, baik warga SAD maupun pihak kooperasi BAM melakukan mediasi. Bukan laporan yang sudah dipasukkan dari masyarakat, bahwasannya ada mobil, mobil ditahan di kawasan kooperasi BAM. Jadi permintaan dari masyarakat, panggungan dalam untuk mobil, diamankan dulu atau dititipkan dulu di Bosek Sungai Gelam. Hingga saat ini, warga Sukonek Dalam dari Bukit 12 Jampi masih berada di lokasi lahan kooperasi BAM Sungai Gelam. Warga SAD baru akan membubarkan diri setelah pemerintah memberikan solusi terbaik untuk mereka. Terima kasih telah menonton!